Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Prani Channel atau Prani Tangan Satu Teman-teman, saya mau membuat ayam tepung saus nanas Dan bahan-bahannya nanti lengkapnya akan saya tuliskan di kolom deskripsi Terlebih dahulu teman-teman ayamnya kita potong-potong tipis dulu Seperti ini, ini adalah dada ayam teman-teman Nanti kita akan goreng menggunakan tepung kering saja Ayam dan juga tahu, kita goreng menggunakan tepung kering Setelah itu kita akan membuat sausnya Dan untuk bahan-bahannya ini kita akan potong-potong dan juga iris-iris ya Dan teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Dan boleh melakukan tugas dan pekerjaannya ya Dan teman-teman, kembali saya meminta dukungan dari teman-teman Jangan pernah bosan teman-teman untuk berbagi dengan saya Melalui like, komen, dan subscribe-nya Serta aktifkan tombol loncengnya Sehingga teman-teman dapat selalu mengaktifkan video-video saya selanjutnya Terima kasih Dan ini teman-teman Saya mulai mengiris bahan-bahannya Dan setelah nanti bahan-bahannya selesai teriris, terpotong Baru kita akan mulai memasak Terlebih dahulu memang kita akan menggoreng ayamnya Dan juga tahu Oh ya teman-teman Semoga video ini boleh bermanfaat untuk teman-teman semua Dan boleh menjadi referensi di dalam menu keseharian kita di rumah ya Teman-teman ini adalah olahan yang sangat enak Yang sangat simpel Tetapi terlihat mewah Karena kita mungkin sangat jarang membuatnya di rumah Dan ini saya mau berbagi Cara saya Memasaknya menggunakan satu tangan teman-teman Dan Teman-teman Saya selalu Berpesan kepada teman-teman Jangan pernah berputus asa Dan jangan pernah menyerah dengan keadaan Walaupun itu sangat sulit Tetapi percaya Pasti ada jalan Teman-teman Dan ini Kita hanya mengoleni Seperti yang saya bilang tadi Kita akan oleni saja Menggunakan tepung kering Dan setelah itu kita akan menggoreng Dan tahunya juga sama Seperti ini juga Akan kita oleni menggunakan tepung kering Teman-teman Nah Bahannya semua ini akan kita goreng terlebih dahulu Sebelum nanti kita akan Campurkan di sausnya Oh ya teman-teman Saya tidak menyiram ya Tidak menyiramkan Sausnya di Tahu maupun ayam Tetapi saya mau Memasaknya kembali Bersama dengan sausnya Nah ini bahan-teman Nah ini bahan-bahannya tadi Bawang bombay Daun bawang Cabai dan juga bawang putihnya kita tumis Dan setelah itu kita akan masukkan Nanasnya Seperti ini saja Dan teman-teman nanti ditambahkan Saus tomat 3 sendok makan Dan juga Kaldu 1 sendok makan Oh ya teman-teman Supaya dia agak kental Kita akan tambahkan Tepung masyena Nanti 1 sendok Nah ini teman-teman Setelah saya tambahkan tepung masyena Seperti ini Dan saya memasukkan Ayam dan juga tahunya tadi Dan ini Karena ini Terlihat kering Jadi saya tambahkan air sedikit Teman-teman Air matang saja Sedikit Dan ini dia Seperti ini Hasilnya teman-teman Sangat enak Siap dinikmati Terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton